assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di poni tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan ikon baterai yang hilang bisa kalian lihat biasanya di bawah sini itu ada ikon baterai tapi di sini tidak ada ikon baterainya ya padahal ikon baterai atau indikator baterai itu sangat penting untuk melihat sisa baterai yang bisa kita pakai di laptop kita nah cara menampilkannya kalau di laptop kalian enggak ada seperti di laptop laptop saya ini cara menampilkannya kalian ke sini ya buka file Explorer nah lalu ke disk PC kalian klik kanan pilih yang manage nah disini kita pilih yang device manager kalian klik saja device manager nah maka akan terbuka nama laptop kalian disini namanya admin di bawah ada tulisan baterai ini ya kalian klik tanda panah ini akan terbuka dua kalian klik kanan kemudian pilih enable kita tunggu nah kalau sudah pastikan dua-duanya di enable ya yang atas sudah sekarang yang bawah klik kanan kita enable nah maka baterainya sudah ada ya bisa kita lihat nah disini tersisa 34% ini sangat penting ya agar tidak sudah tiba-tiba laptop kita mati sendiri karena kehabisan baterai caranya buka file explorer kalau enggak kalian ke Windows lalu pencarian langsung ketik device manager kemudian ke baterai klik kanan dan pastikan di enable karena saya sudah enable tadi maka tulisannya disable ya pastikan dua-duanya atas dan bawah kalian di enable sehingga ikon baterainya telah muncul seperti ini nah itu aja untuk tutorial kali ini jika kalian masih ada kendala atau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jika kalian suka lupa dengan video ini jangan lupa like and subscribe-nya